Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang menjelang sore Pembaca koran bubblepost dan Bubblepost.co dimana saja berada Siang ini Bubblepost kembali Menggelar Wicara dengan Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Blitung Beliau adalah Dr. Ades Yani Pariono MPD Selamat datang Pak di Gravena Sehat selalu, salam tangguh Salam tangguh Siang ini kita akan berbicara tentang Pembinaan Bahasa Negara di Bangka Blitung Dimana pada masa Sebelum pandemi Kantor Bahasa ini sangat gencar Melakukan penyuluhan dan Pembinaan Bahasa Negara Baik untuk pelajar ISN Birokrat TNI dan Poloing Nah sebelum kita masuk ke Membahas lebih dalam tentang Pembinaan Bahasa Negara Pak Kita akan berbicara dulu dengan Tentang Kantor Bahasa itu sendiri Sebenarnya Kantor Bahasa ini Seperti apa Pak? Tugas atau fungsi dan Latar belakang Adanya Kantor atau Balai Bahasa Di masing-masing provinsi Termasuk Provinsi Bangka Blitung Baik Langsung dijawab ya Boleh Pak Baik Latar belakang Kantor Bahasa Kebulan Bangka Blitung Tentu sama dengan Latar belakang Keberadaan Kantor Bahasa Balai Bahasa Di seluruh Indonesia Kita Menyadari benar Bahwa Bahasa daerah Di seluruh Indonesia Yang berjumlah 718 718 Tahun berapa? Berdasarkan Eventarisasi yang dilakukan oleh Badan Bahasa 2020 Kalau 2021 Belum ada kegiatan mas Jadi 718 Dari 2500 Daerah pengamatannya Kalau Dari Bahasa daerah 718 Kita biarkan Kita Biarkan saja Mereka sambil berkomunikasi Apa jadinya Dengan Keberadaan Bahasa nasional kita Kita Tidak bisa terlalu jauh Kita bicara tentang Bahasa nasional kita Bahasa negara kita Bahasa Indonesia Yang konon Melahir dari Masyarakat Melayu Yang namanya Bahasa Setiap detik Setiap saat Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Itu selalu berkembang Bisa Semakin bagus Bisa Semakin melebar Dan jelas Akan terjadi Interaksi Ya Percampuran Antara Bahasa asing Kedalam bahasa Indonesia Bahasa daerah Kedalam bahasa Indonesia Dan sebaliknya Kalau tidak ada Lembaga Yang mengurusi Kebahasaan Atau Tarulah Anggap saja Kita serahkan Kampus-kampus Saya yakin Di Indonesia Ada berapa jumlah Kampus Dan mereka Tidak bisa disatukan Gak mungkin kan Satu-satunya Jalan adalah Mendirikan Kantor bahasa Atau balai bahasa Di seluruh Indonesia Di setiap provinsi Balai bahasa Atau kantor bahasa Pertama kali lahir Itu Tahun 1948 Di Jogja Kota lokalnya Pertama kali ya Tahun 1950-an Itu Disusul oleh Dua Balai bahasa Denpasar Sama di Jumkandang Itu tahun 50-an Jadi Hampir bertiga itu Ini yang paling Dan ini yang Akhirnya Melahirkan Namanya Pusat Bahasa Di Jakarta Nah Sekarang jumlah Kantor Dan balai bahasa Seluruh Indonesia Itu ada 30 30 Lembaga Tugas utamanya Adalah Di bidang Pengembangan Pembinaan Dan pelindungan Bahasa Indonesia Dan bahasa daerah Itu tugas utamanya Kalau dirinci Setara detil Banyak sekali Kaitannya dengan Pengembangan Misalnya Salah satunya Membuat tentang Ejaan Bahasa daerah Ejaan Bahasa Indonesia Misalnya membuat Kamus Membuat Encyklopedi Tesaurus Dan sebagainya Kalau yang namanya Pembinaan Itu banyak sekali Bisa berupa Lomba-lomba Bisa berlut Sayembara Bisa berupa Pelatihan Penyuluhan Bengkel bahasa Bengkel sastra Dan sebagainya Peningkatan kompetensi Salah satu tugasnya Ada pembinaan Salah satunya adalah Pembinaan Kalau pelindungan Ini terkait dengan Vitalitas Vitalitas Bahasa Pelindungan Bahasa Nanti Muara akhirnya adalah Pelestarian Bahasa daerah Pak Di tahun 2019 ya Atau sebelum Pandemi Kami melihat Bapak-Bapak Melihat bahwa Kantor bahasa Sangat gencar Melakukan pembinaan Baik itu Di tingkat pelajar Ataupun penyuluhan Ataupun lomba Di tahun 2019 Ketika masuk COVID tahun 2020 Sepertinya Ada kesulitan Kantor bahasa Dalam Melakukan pembinaan Ya betul Itu seperti apa Pak? Jadi masalah utama Mengapa Tahun 2019 Itu luar biasa Gencarnya Baik di bidang Pengembangan Pemetaan Ngurusi perkamusan Eventarisasi Pengembangan Pembinaan Pelindungan Dan Hampir semua ini Hampir setiap hari kita jalan Hampir semua Pegawai Kantor bahasa Dan mitra Kantor bahasa Bubble Termasuk Pak Budi Dan teman-teman Bartawan Semuanya capek Dibuatnya Ikut kesanda kemari Itu tidak lain Satu anggarannya Masih normal pada saat itu Satu anggarannya Masih normal pada saat itu Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Sesuai dengan perencanaan Dan Alhamdulillah Tahun 2020 Anggarannya Tinggal 50% Dan tahun 2021 Anggaran kami Itu Tinggal 75% Dari 50% Jadi kalau Misal Tahun 2020 Itu tinggal 50% Yang misalnya 10 juta Berarti Sekarang tinggal 7,5 juta 7,5 juta Misalnya Seperti itu Tapi seberapa penting Pak Pembinaan bahasa Kalau menurut saya Sangat penting Sangat penting Ingat Bahasa Indonesia Merupakan bahasa negara Identitas Bangsa Indonesia Bayangkan Nggak usah terlalu jauh Kita di media sosial Sekarang dibebaskan Di seluruh dunia Bahkan Karena Penggunaan bahasa Yang niatnya baik Jadi tidak baik Akhirnya masuk penjara Iya kan Berkasus-kasus Masalah ujaran kebencian Ujaran menghina Berita boho Memfitnah Penghasutan Dan sebagainya Ini kan karena Faktor ketidakpahaman Terhadap bahasa Kapan bahasa itu Digunakan Menggunakan bahasa yang santun Kapan kita menggunakan Bahasa Rana hukum Rana sosial Rana jurnalistik Rana dunia pendidikan Itu beda-beda Masing-masing beda-beda Oleh karena itu Lembaga Atau yang namanya Kantor bahasa itu Perlu membina Mengawal Bahasa negara Sebagai identitas Bahasa nasional kita Pak Yanni Melihat sebegitu pentingnya ya Pembinaan bahasa Di masa pandemi ini Masih akan dilakukan Atau tidak Untuk pembinaan bahasa Cara-cara baru Yang bakal ditempuh Kalau dulu kan Sebelum masa pandemi Tetap buka Seperti itu Pelatihan sampai dua hari Seperti itu kan Nah di masa pandemi ini Seperti apa strategi Kantor bahasa dalam pembinaan Apalagi dengan Mungkin Anggaran terbatas Dan Alhamdulillah Dengan masa pandemi ini Anggaran kita sudah dihemat 50% ya Ya betul 50% Anggaran kita Dihemat Ternyata kegiatan Pembinaan bahasa negara Itu juga berjalan Sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan Alhamdulillah Nilai kinerja kita Capian Kinerja kita Tahun ini juga masuk Sepuluh besar Nasional Jadi artinya bagus Jadi sesuai dengan target Walaupun nilainya masih 91 10 2 3 Nomor 10 dari 30 itu Udah lumayan Terlalu luar biasa bagus Kita udah lumayan bagus Di lingkungan badan bahasa Yang perlu kita ketahui Bahwa pembinaan Yang kami lakukan Tahun 2020 Jelas kami mengacu Ke protokol kesehatan Yang sudah digariskan Yang menjadi Kebijakan Pemprov Langkah berhitung Salah satunya Menggunakan aplikasi Zong Salah satunya Misalnya kegiatan Lomba Musikalisasi puisi Peserta Hanya menyerahkan Apa namanya Menyerahkan videonya kan Kami menyeleksinya Dan lebih bagus lagi Ketika Jurinya Kami tidak perlu Capek-capek Kami bisa menggunakan Tokoh terkenal tingkat nasional Tahsi A Tahsi B Satunya di mana Bandung ya Kita hanya bayar Konornya saja kan Jadi lebih hemat Lebih hemat Dan lebih bagus Menurut saya Walaupun secara Secara Manusiawi itu Jelas itu sangat Membosankan Beda Beda Hubungan emosionalnya Tergangguannya itu saja Mau tidak mau Seperti itu Masa pandemi Pak Mungkin agak Mengarah ke lebih dalam Selain undang-undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Bandera Bahasa Nambang negara Kalahga bangsaan Kita kan sudah punya Turunannya Permen dikubut Kalau tidak salah Nomor 66 Pak ya 63 Perpres Perpres ya Perpres 63 tahun 2019 Ya betul Perpres ini Mengatur lebih rinci Tentang Penggunaan bahasa Negara ya Ya betul Di ruang publik Betul Betul Untuk Mbak adalah kantor Bahasa Betul 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 Nah Apa yang terkone Dengan kantor Bahasa Dengan permen ini Pak Kami sudah melakukan Sosialisasi ke pejabat Eselon 2 Dilingkungan Pemprov Provinsi Kebuluan Bangga Provinsi Sudah Pasal 26 Sampai 39 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pada prinsipnya Sebenarnya itu Jadi Ini sebenarnya Petunjuk lebih detil Lebih rinci Dari Pasal 26 Sampai Pasal 30 Undang-Undang 39 Pak ya Ya 39 Undang-Undang 24 RI nomor 24 Tahun 2009 Ya Jadi lebih detilnya Sama-sama itu Jadi baik Ada penggunaan Bahasa Indonesia Di ruang publik Di badan budik Layanan administrasi Layanan masyarakat Semuanya harus menggunakan Bahasa Indonesia Itu tahun 2020 Pak Apanya Sosialisasi Ya 2020 Kalau lo panggit Ada tak perbedaan Setelah sosialisasi Atau Sampai saat ini Belum terasa Belum terasa Belum terasa Belum terasa Tapi Sedikit Yang penting Niat baik Jadi untuk Menanamkan hal-hal Semacam ini Yang paling efektif Paling efisien Kalau menurut kami Itu adalah Di lingkungan pelajar Jadi untuk menanamkan Rasa nasionalisme Melalui bahasa negara Itu kita tidak bisa Serta-merta Jadi kita perlu waktu 10 tahun Misalnya Ini pelajar SD SMP SMA Kita cekoi Dengan Apa Dengan Bahasa negara Gunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Itu nanti Kalau jadi pejabat Otomatis dengan Sendirinya Oh ini gunakan Bahasa yang baik dan benar Kalau yang sudah Sekarang jadi pejabat Terlalu sulit Karena orientasi Atau prioritas Utama di kantor Pasti bukan bahasa Yang penting Komunikasi Itu yang kadang-kadang Kita menjadi Keliru Padahal dengan Bahasa Indonesia Banyak orang Berantem Banyak orang Ribut Banyak orang Gagal proyek Ini karena penggunaan Bahasa sebenarnya Tapi saya pikir Sudah cukup bagus Waktu lomba wajah bahasa Wajah bahasa Kita SMP Negeri 2 Pangkal Pinang Itu masuk ke Nomor berapa Pak Di tingkat nasional Nomor 10 Masuk 10 besar Kita masuk ke SMP 2 Tahun 2020 Ada Mungkin ya Ini sebuah prestasi Prestasi Besar bagi kantor bahasa Berkat pembinaan Yang dilakukan Dua tahun kebelakang Dan akhirnya SMP Negeri 2 Bisa mewakili Bangka Beritung Dan mengharumkan nama Bangka Beritung Jadi kegiatan Namanya lomba wajah Bahasa sekolah Itu sudah dari Tahun 2010 2010 Tapi belum pernah Kepala kita Saya lihat Dua tahun kebelakang Makanya saya bilang Di awal Dua tahun kebelakang Pembinaannya Sudah sangat Sebencat Mungkin sejak Bapak masuk ke Karena caranya kerasa Kantor bahasa Orang Surabaya Orangnya Kalau bicara itu Egaliter Enggak pakai bahasa-bahasa Kalau bahasa di ruang publik Seperti apa Kalau bahasa di ruang publik Kalau bahasa di ruang publik Dan di badan publik kita Sekarang terkendali Dengan nilai B Di Bangka Beritung Dengan nilai B Artinya masih cukup terkendali Masih lumayan bagus Penamaan Masih imbang Artinya penggunaan bahasa Indonesia Dengan bahasa asing Masih didominasi oleh bahasa Indonesia Jadi Statusnya terkendali Dengan nilai skor B Kita Mungkin ini Lebih dalam Tentang ujian Uji kemahiran Uji kemahiran Berbahasa Indonesia Saya lihat Babel Post melihat bahwa Dua tahun kebelakang UKBI ini menjadi sebuah Pembicaraan Baik Baik kalangan guru Pelajar Maupun ASM Dan Kami juga melihat bahwa Kantor bahasa Sudah menjalin kerjasama Dengan beberapa Kuguran tinggi Tentang UKBI Maupun pemerintah daerah Seberapa penting UKBI ini Apalagi ini Masa pandemi ini Uji kemahiran Berbahasa Indonesia Menurut saya Itu sangat penting Karena untuk mengukur Seberapa mahirkah Seseorang Bisa berbahasa Indonesia Yang baik dan benar Dalam menggunakan Bahasa Indonesia Baik lisan maupun Tertulis Baik lisan maupun Tertulis Yang perlu kita cermati Semua masyarakat kita Masyarakat Bangka Belitung Bisa berbahasa Indonesia Tapi saya yakin Tidak mahir Tidak mahir Berbahasa Indonesia Bisa dengan mahir Itu beda Beda Menggunakan bahasa Indonesia Setiap sehari-hari Untuk alat komunikasi Mampu Tapi ketika mahir Membedakan makna Misalnya Makna Mania dengan mania Belum tentu bisa Misalnya Menggunakan kata Tiap-tiap Dan masing-masing Kapan digunakan Tiap-tiap Kapan masing-masing Beda Penggunaan kata Penggunaan kata daripada Beda Dan lain-lain Dan sebagainya Dua hal yang beda Iya betul Iya kan Masih sama itu Dua hal yang berbeda Jadi tujuan utama Ketika seseorang Yang mahir berbahasa Indonesia Dengan skor tertentu Itu diharapkan Ketika berkomunikasi Tidak menimbulkan Multitafsir Pesan yang disampaikan Sampai ke Penerima pesan dengan baik Tujuan utamanya itu Ini kan di masa pandemi Pak Jadi UKBI ini kan Mungkin Bakal dilakukan Tetap dilakukan Seperti dengan Penggunaan tinggi Ada penggunaan tinggi Yang sudah mensyaratkan UKBI ini sebagai Bagian dari kelurusan Tentu Pelaksanaan UKBI Penggunaan tinggi ini Akan bekerjasama Dengan kantor bahasa Pak Iya selalu Strategi di masa pandemi ini Pak Untuk melakukan UKBI ini Seperti apa Pak Tetap apakah protokol kesehatan Pelaksanaan UKBI Sebelum pandemi Dan sesudah pandemi Kalau menurut saya Tidak pernah ada masalah Karena sebelum pandemi Jarak Antara Peserta tes yang pertama Dengan yang kedua Jaraknya juga Satu setengah meter Sudah jauh Pak Sudah jauh-jauh Gak bisa contek-contekan Dan jauh sebelum pandemi Berlangsung Sudah menjaga Protokol kesehatan Sudah menjaga Jadi tidak pernah masalah Ini baru saja Tanggal hari Senin kemarin Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Itu baru saja melaksanakan Tes uji kemarin berbahasa Indonesia Tidak ada beda Tidak ada bedanya Penerapan protokol kesehatan Yang mestinya bertanya Mengapa Wartawan tidak ada satu Yang berani uji kemarin berbahasa Indonesia Kemarin kan ada Pak Waktu Skornya berapa Tidak tahu kami Yang Skornya minimal Seorang wartawan itu Mestinya unggul Karena bermain dengan bahasa Iya Kalau unggul berarti Sekitar enam ratusan Pak Di 2021 Pak Apa rencana kantor bahasa Mungkin ada terobosan-terobosan lagi Yang untuk Kegiatan pembinaan Penyuluhan Pelindungan Mungkin ada rencana-rencana Kantor bahasa Untuk di 2001 Bikin kamus lagi Kalau dulu kan kamus bangka Kamus melitung sudah Encyklopedi sudah Yang terkait dengan Pemetaan Terkait dengan Pengembangan bahasa Daerah Itu pembuatan kamus Encyklopedi Itu terkait hanya Penyempurnaan Eventarisasi Kosa kata Ada sekitar seribu Tahun ini Seribu kosa kata Ada Saya ingin membuat terobosan Selama ini Kegiatan-kegiatan Pembinaan kan Hanya Fokuskan pada Kota-kota kabupaten kan Untuk Tokoba Tobali Banggar Tanjung Madan kan Bangal Pinang Saya ingin tahun ini Bila memungkinkan Saya ingin masuk ke Pulau-pulau terpencil Misalnya di Pongo Saya ingin datang sana Selama ini kan mereka tidak pernah terlibat Nasib Salah satunya ke sana Itu yang pertama Yang kedua Kegiatan penyuluan bahasa Indonesia Kegiatan literasi Selama ini Kan guru-guru komunitas Di hotel kan Di hotel bagus kan Di sekolah gitu kan Intansi pemerintah kan Temannya bagus-bagus Saya ingin tahun ini membuat Yang beda Salah satunya Mungkin dalam bentuk Dialog ringan gitu kan Di gede-gede kopi Merongan kopi Merongan kopi Merongan kopi Merongan kopi Semacam ini Kan saya rasa Lebih efektif Lebih efisien Saya rasa Cuma Temanya tidak Seberat apa yang dilakukan Yang di hotel sama di itu Saya rasa lebih Masa pandemi pak Tetap protokol sehatan Tetap protokol sehatan Paling-paling 20 orang 25 orang kan Pake masker Pake masker Tetap kita ikutin Apa kata satgas COVID Dari bangga belitung Saya pikir Kalau pekerjaan ini Hanya diserahkan Ke kantor bahasa Mungkin akan sangat berat Sangat berat Apa seberan pemerintah daerah Ataupun stakeholder yang lain Mungkin harapan bapak Kepada stakeholder yang lain Mungkin kami juga Media Turut memberi subangsi Kadang untuk kebahasaan Ataupun Kosa kata Seperti itu Kalau media Baik jetek Elektronik Maupun daring Saya justru Berharap Media masa Adalah garda terdepan Di kantor kami Jadi kami di belakangnya Media Masa Kalau instansi Pemerintah Gubernur Bupati Wali kota Ini kan penguasa daerah Penentu kebijakan di daerah Beliau-beliau inilah Kami itu Hanya Bisa nya Berkoordinasi Pak Kami punya kegiatan Ini-ini-ini semacam Ini mohon didukung Tanpa dukungan Kepala daerah Baik di tingkat provinsi Maupun kabupaten Maupun kota Kita tidak bisa bergerak apa-apa Tidak ada artinya Jadi memang ini Saya sudah merencanakan dari awal Adanya perda kebahasan dan kesasteraan Di Bangga Belitung Naskah akademik sudah kami Sudah kami susun Kami juga dalam waktu dekat Kami kabupaten-kabupaten Akan kami dekatin semuanya Untuk ke arah sana Perda bahasa ini untuk? Untuk apa? Perda bahasa ini untuk penggunaan bahasa Indonesia Biasanya di ruang publik Dan di badan publik Terutama itu saja yang paling utama Berdasarkan dari Perpres tadi Ya Turunan dari Perpres itu tadi Termasuk pelestarian bahasa daerah Sekalian di sini Kita juga harus bekerjasama dengan lembaga adat Melayu Gak bisa tidak Kaitannya dengan bahasa daerah kan Berarti dari DPR Harus dari DPR Harus dari DPR dari sini Pak mungkin ini sudah makin ujung Harapan Bapak ya Tentang penggunaan bahasa negara ini Baik pada pemerintah Mungkin juga media Ajar ataupun swasta Seperti ya Bapak Harapan kantor bahasa Apalagi kantor bahasa ini kan Tidak bisa menjadi kolisi bahasa Yang salah disemprit Tidak cocok Karena tidak ada Tindakan Kesalahan berbahasa Tidak ada tindakan Penggunaan bahasa Tidak ada tindakan Apa Sanksi Seperti itu Nah harapan Dengan tidak ada sanksi ini Harapan kita Dari kantor bahasa Seperti apa Pak Saya ingin Bahasa negara kita Bermartabat Dan bermanfaat Di negerinya sendiri Bermartabat Sebagai bahasa negara Sebagai alat komunikasi nasional Sebagai identitas bangsa Sebagai karakter Manusia Indonesia Itu kan bahasa Indonesia Dan bermanfaat Dan bermanfaat Kalau semuanya orang Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Otomatis ya Identitas bangsa Kebangsaan kita Persatuan Itu akan segera terwujud Karena ini Merupakan cerminan Berpikir manusia Indonesia Hanya melalui bahasa Indonesia Bangga Belitung Ini Diikat Dengan bahasa negara Yaitu bahasa Indonesia Dari ujung timur Sampai ujung barat Indonesia Diikat dengan bahasa Indonesia Satu-satunya Yang mengikat Yang mengikat Suku-suku Dan Suku-suku Dan Bahasa daerah Di seluruh Indonesia Dan masyarakat kita Itu adalah bahasa Indonesia Tapi kalau Persatuan Indonesia Jelas Dikat oleh Bahasa nasional kita Udah jelas ini Kemana Pertanyaan pergi Dengan menggunakan bahasa Indonesia Dalam wilayah NKRI Kalau kita mau jujur Bahasa Jawa itu Urutan ke 11 dunia Jangan salah 11 dunia 11 dunia 11-12 dunia Urutan ke situ Bahasa Indonesia Urutan ke sekian Jangan salah Tapi orang Jawa Kan mau mengalah Mengapa bahasa Melayu Yang dijadikan bahasa negara Itu sebagai salah satu Sejarah lahirnya Bahasa Indonesia Kita harus Berterima kasih Sama Muhammad Yamin Dan Tabrani Yang melahirkan bahasa Indonesia Konsep-konsepnya dari beliau Muhammad Yamin Mengendaki bahasa Melayu Menjadi bahasa pengantar Pada saat itu Tapi Tabrani Seorang wartawan Yang dari Madura Inilah yang harus Menggunakan bahasa Indonesia Pada Kongres Pemuda Pertama di Solo Baik Pak Yanni Oke mungkin Kita sudah di ujung Pembaca BobalPost Dan pembaca BobalPost.co Ternyata bahasa Indonesia Mempunyai peran penting Dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Karena itu Harapan kita Harapan kami Harapan Pak Yanni juga Dalam penggunaan Bahasa negara Baik di Ruang publik Maupun Badan publik Badan publik Menjadi faktor utama Yang harus kita Perhatikan Dan di masa pandemi ini Ternyata kantor bahasa Tidak berhenti Untuk selalu Menjaga bahasa Dengan melakukan Pembinaan Penyuluhan Dan berbagai macam Kegiatannya Tentu saja dengan Melaksanakan Protokol kesehatan Ingat pesan ibu Tentang 3M Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Hanya itulah yang bisa Menghindari kita Mencegah kita Dari penyebaran Virus Corona Kami Yang sedang Budi Ramad Yang sedang bertugas Dan Kru Bubble Post Mengucapkan Selamat siang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tangguh Sampai jumpa